Komunikasi dengan teman-teman Partai Demokrat, jadi saya bilang sama Mas Tenggu Rifki, Mas ini mohon maaf karena Demokrat ini kan ada etika politik bersama dengan PKS dan kemudian dengan Partai Nasdem, yang penting kita komunikasi secara intens dan kemudian habis ini kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan antara Mbak Puan Maharani dan Mas Ahaye. Survei itu kan ranah dari teman-teman PDIP, bagaimanapun kami setiap rakyat tentu punya survei internal dan juga berbagai macam cara untuk memahami dan mengetahui seperti apa aspirasi rakyat. Adakah kemungkinan PDIP menampung Demokrat Pak? Mudah-mudahan nanti bisa ada komunikasi. Duet Anies Caimin terbongkar Demokrat di predisi Gabung Ganjar Partai Demokrat membongkar duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Mohamin Iskandar sebagai capres-cawapres. Bagaimana nasib koalisi perubahan untuk persatuan selanjutnya? Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai secara otomatis KPP akan bubar. Dia menilai Partai Demokrat gram dan tidak mungkin lagi mendukung Anies Baswedan. Adi tidak mengherankan kalau PKB yang sudah membentuk poros politik dengan gerindranikannya juga diajak berkomunikasi. Begitupun dengan Partai Demokrat yang seakan-akan ada jarak politik yang sulit disatukan, PDIP pun juga membuka diri. Bahkan menyebut nama Ahaye sebagai salah satu sosok yang sangat mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Adi menyebut kemungkinan sangat kecil Demokrat untuk lanjut mendukung Anies. Apalagi Demokrat sudah memerintahkan kadernya untuk menurunkan seluruh balihu Anies. Adi berpandangan Demokrat akan berlabuh ke antara dua capres, yakni Ganjar Prabowo dan Prabowo Subianto. Namun kemungkinan terbesar menurutnya, Demokrat akan mendukung Ganjar Pranowo. Sebelumnya duet Anies Caimin itu dibongkar oleh Partai Demokrat. Segen Demokrat, Tukulif Ki Harsha, mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum Nasdem Surya Palof. Itu termasuk pemenang pemilu bersama PD Perjuangan. Cuma masalahnya adalah, kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Mohimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Mohimin Iskandar. Nah, dalam teori ini disebutkan dan istilah split ticket voting. Jadi, pilihan basis masa konstituen sebuah partai itu tidak otomatis sama atau sejalan dengan ketua umumnya. Nah, ini yang menjelaskan mengapa kemudian meskipun PKB termasuk partai besar, tapi elektabilitas Caimin sebagai cawapres itu relatif kurang kompetitif. Tidak boleh mempuligami cawapres. Dan pernyataan Jazil Fawait, tadi Pak Gijelas mengatakan, kalau PKB menerima pinangan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan, secara otomatis kata Jazil Fawait, mereka keluar dari koalisi Insya Maju yang sudah mengusung Prabowo Subianto. Oke, kalau Demokrat gimana Mas Burhan? Apalagi sudah ngomong, sudah ngeluarin statement kalau mereka merasa dihianati. Lagi-lagi, soal Demokrat juga mudah sekali kita membacanya. Pernyataan elit partai Demokrat juga mengatakan mereka tidak akan setuju untuk mendukung pasangan Anies Muhyiddin Iskandar. Karena satu-satunya insentif buat partai Demokrat untuk tetap mendukung Anies adalah jika AHY untuk umum mereka dipinang sebagai cawapresnya. Nah, kalau kemudian Anies memilih cawapres yang lain, apa insentif yang dikejar oleh partai Demokrat untuk tetap mendukung Anies? Kan tidak ada. Apalagi peluang Anies dibanding Prabowo atau Ganjar untuk menang relatif lebih kecil. Jadi kemungkinan Demokrat meskipun sama-sama tidak mendapatkan posisi sebagai cawapres, baik untuk Anies atau untuk Prabowo maupun Ganjar, mereka cenderung memilih capres lain yang potensial menang. Termasuk dengan harus meninggalkan kualisi perubahan. Oke. Kalau Demokrat kira-kira bakal berlabuh kemana nih Mas Burhan? Ada dua kemungkinan. Pertama adalah Prabowo Subianto, yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Nah, masalah dengan koalisi antara Demokrat dengan pendibat juangan adalah hubungan lama antara toko utama mereka. Yang agak sulit sebenarnya ya? Yang agak sulit. Jadi kemungkinan bisa ke Pak Prabowo, karena secara historis tidak ada masalah yang serius. Ya, seperti halnya hubungan atau relasi antara Ibu Mega dan Pak Spi. Wacana duet Anies Baswedan dan Caimin menuai kontroversi. Pengamat ini perjudian. Munculnya wacana tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden antara Anies Baswedan dan Ketum PKB, Mohimin Iskandar alias Caimin untuk pemilu 2024 telah mengundang beragam tanggapan. Wacana ini disebut-sebut telah diputuskan sepihak oleh Ketum Patenastem Suryapaloh. Analis politik Adi Prayitno memberikan pandangannya terkait duet Anies Caimin ini. Ia mengunggapkan bahwa jika pasangan ini benar-benar terrealisasi hingga proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, hal ini bisa menjadi suatu perjudian politik. Adi menyatakan pendapat tersebut berdasarkan elektabilitas yang belum pernah signifikan terlihat dalam survei untuk Caimin. Meskipun begitu, Adi juga mengakui bahwa status Caimin sebagai tokoh penting dalam PKB memiliki daya tarik politik untuk mengkonsolidasikan suara elektoral, terutama di Jawa Timur. Adi Prayitno juga menyeroti bahwa jika duet ini benar-benar diusung, maka akan ada tantangan khusus yang harus dihadapi oleh Caimin. Menurut Adi, sebagai wakil ketua DPR, Caimin harus mampu mendapatkan dukungan dari pemilih PKB yang saat ini belum tentu secara otomatis memilihnya. Oleh karena itu, Adi menekankan bahwa munculnya Caimin sebagai bakal cawapres dianggap sebagai suatu perjudian. Menurutnya, Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas yang stagnan tentu memerlukan seorang cawapres dengan elektabilitas yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!